Intro Kenapa atletik dikatakan sebagai ibu dari semua jabang olahraga? Dalam video kali ini, kita akan membahas nomor-nomor yang dilombakan dalam olahraga atletik Seperti yang kita ketahui, atletik merupakan jabang olahraga yang mempertandingkan nomor lari, lempar, lompat, dan jalan Pada olimpia deguno, kita sudah mengenal 3 nomor lomba lari, yaitu state, diaulos, dan dolichos 3 nomor lomba ini merupakan asal mula lomba lari jarak pendek, jarak menengah, dan juga jarak jauh 1. Cabang Olahraga Atletik Lari Lari dibagi menjadi 4, yang pertama adalah lari jarak pendek Lari jarak pendek mempertandingkan nomor 100, 200, dan 400 meter Pada lari jarak menengah, diperlombakan nomor 800, dan 1.500 meter Pada lari jarak jauh, diperlombakan 5.000 meter, 10.000 meter, dan 42.192 meter Atau sering disebut lari maraton Kemudian yang keempat adalah lari estafet Yaitu 4 x 100 meter, dan 4 x 400 meter Pada lari estafet ini, diperlukan 4 orang pelari dalam satu tim 2. Cabang Olahraga Atletik Lempar Nomor lempar Pada nomor lempar, yang pertama adalah lempar lembing Atau sering disebut javelin throw Yang kedua adalah lempar cakram atau discus throw Tiga adalah tolak peluru atau short boot Yang keempat adalah lontar martil Atau sering disebut juga hammer throw Ukuran lembing untuk putra memiliki berat minimal 800 gram Dan panjang 2,6 minus 2,7 meter Sementara lembing untuk putri memiliki berat minimal 600 gram Dan panjang 2,2 minus 2,3 meter Ukuran cakram berbeda Untuk putra cakram logam seberat 2 kilogram Dan diameter 22 cm Sementara untuk putri cakram logam seberat 1 kilogram Dan diameter 18 cm Ukuran bola logam untuk tolak peluru sama seperti lempar martil Bobot untuk pria 7,26 kg Dan untuk wanita 4 kg Bobot bola logam untuk pria 7,26 kg Dan untuk wanita 4 kg 3. Cabang Olahraga Atletik Lompat Nomor selanjutnya adalah lompat Di nomor lompat, ada lompat tinggi Lompat jauh Lompat jangkit Dan juga, lompat galah Lompat jauh atau long jam adalah suatu teknik melompat untuk membawa titik berat tubuh Selama mungkin di udara untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya Lompat jangkit atau tridarat di bak pasir Lompat tinggi atau high jam membutuhkan tolakan pada satu kaki untuk melompat Mengatur titik berat tubuh di udara Dan melewati mistar Sama halnya seperti lompat tinggi Lompat galah atau pole vault bertujuan untuk melewati mistar tanpa menjatuhkannya pada ketinggian tertentu Selanjutnya di nomor jalan cepat Jalan cepat sering juga disebut sebagai breeze walking Pada nomor jalan cepat diperlombakan 5000 meter, 10.000 meter, 20.000 meter, dan 50.000 meter Olahraga jalan cepat atau race walking merupakan salah satu cabang olahraga yang diperlombakan dalam berbagai event Perlombaan jalan cepat atau race walking mulai diadakan pada tahun 1867 di London Sebagai salah satu cabang olahraga atletik, jalan cepat memiliki kategori untuk jarak tempuhnya Dalam olimpiade modern, perlombaan jalan cepat 20 km dan 50 km telah lama menjadi nomor yang selalu diperlombakan Biasanya, atlet putra melakukan jalan cepat dengan jarak tempuh 20 km serta 50 km Sedangkan atlet putri melakukannya dengan jarak tempuh 20 km Di Indonesia, perlombaan jalan cepat sebagai nomor yang diperlombakan pada kejadian nasional atletik tahun 1978 Cara yang diperlombakan ialah untuk wanita 5 km dan 10 km, dan untuk pria 10 km dan 20 km Jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa Sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus Pelaksanaan perlombaan jalan cepat itu diawali dengan adanya pemberangkatan atau start Dan diakhiri dengan melewati garis winis Maka, untuk gerakan jalan cepat ini dapat dibagi ke dalam 3 bagian Yaitu, gerakan start, jalan cepat, dan melewati garis winis 5. Cabang olahraga atletik gabungan Cabang olahraga atletik gabungan atau all-round mencakup seluruh rangkaian disiplin atletik A. Dechatlon Dechatlon adalah cabang olahraga putra yang mencakup 10 disiplin atletik selama 2 hari B. Heptatlon Heptatlon adalah cabang olahraga putri yang mencakup 7 disiplin atletik selama 2 hari Nah sobat, itulah dia berbagai cabang olahraga atletik dalam olimpiade Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton ya Sub indo by broth3rmax